N-C-palon, kemudian D-N-C-palon yang terdiri dari talamus dan hidupalamus. Prosensensi-palon itu isinya T-L-N-C-palon dan D-N-C-palon. Kemudian mesensi-palon itu midprint. Romben-C-palon itu print dari meten dan mielen. Meten-C-palon. Meten-C-palon itu sereblum dan pons, mielen-C-palon, medulla oblongata. Itu kelompok dari sesunan seratusat. Kalau disingkat PMR. Nanti ada romben-C-palon lagi ya. Kemudian ini sel-sel piramidal yang ada di otak. Kalau di otak kecil namanya sel purgingel. penunjangnya oligodendroglia namanya, itu yang mengusun mielin di syarap pusat. Kalau di syarap tepi, mielinnya dibuat oleh sel swan. Itu bedanya ya. Kemudian sel-selnya adalah neuron, penunjangnya astrosip dan kawan-kawan. Makanya kalau ada glia atau penunjang jadi tumor namanya glima. Kalau selnya jadi tumor namanya neurinoma. Ini lapisan di kepala, scalp, biar enggak bingung, scalp itu. S-nya skin. C-nya subcutis atau connective tissue. A-nya apuneroses galia. L-nya lulus areolar tissue. P-nya periosteum, disingkat scalp. Tengkora atau kranium. Ada atak, fold, kranial fold, dan dasar atau kranial base. Penyusun kranial fold. Mulai dari frontal, bone, varietal, oksidital, temporal. Dengan pars petrosa dan pars kwamosanya. Dasar tengkorak tersusun dari dasarnya frontal. Termasuk etmoidale, spenoidale. Dasarnya oksidital. Dan petros. Sekitar sela dan gilifus. Nah di bawah dari glabela itu sudah wajah. Di atas glabela atau tangkanya nasal ini masuk ke atap atau tengkorak. Itu batasannya. Wajah ya maksilo, mandi pulang. Perhatikan tulang frontal terbatas sampai di sutura koronaria. Sedangkan lobus frontal itu mengisi sampai 2 per 3 hingga ke parietal. Kemudian lobus oksidital terletak ternyata di parietal. Sedangkan lobus sereblum baru di oksidital. Jadi pergeseran-pergeseran karena sebagai primata yang paling berkembang. Sebagai manusia itu yang membuat perbedaan dengan Ape, langutan, atau kera, monyet, dan kawan-kawan itu. Nah ini sudah tadi ya. Nah ini selaput otak. Anda kenal dengan meningan. Bukan meningan, seperti Bu Hano itu meningan namanya. Ini meningan. Ada sistem vena di sana yang terbentuk dari dura yang terpisah pars. Periosteal dan pars meningannya terisi darah-darah vena namanya sinus. Terutama sinus agitalis. Tembus ke emisaria, menembus tulang, Sampai ke permukaan biskap dia. Kemudian ada tachioni di sana yang perlu diperhatikan. Lapisan meningan itu Ada biamater, ada aranoid, ada dura. Biamater itu yang nempel di otak aranoid. Di antara otak, permukaan otak dengan dura. Itu terisi bawahnya, sub-aranoid spasenya terisi liqor. Seperti parit-parit kecil yang Brenasenya, Absorpsinya dilakukan di Granulasi o'aranoid. Tachioni. Dan sebagian ada di skalpis. Absorps. Nah ini dalamnya. Selaput otak Yang membagi kanan-kiri hemisfer namanya Falax cerebri. Atas-atas falax itu Dura dua lapis itu terisi darah vena namanya sinus sagittarius superior. Bawahnya sinus sagittarius inferior. Masih dura mater juga Penebalan-penebalannya Atau diperhatikan Ada denturium cerebri Itu yang membatasi kanan-kiri Dari hemisfer Edge of denturium itu yang Biasanya Berperan dalam tanda-tanda lateralisasi. Di sela tursika juga ada denturium namanya Di afranma sela. Kemudian Epos lima trigeminal Terletak dalam Kapitas yang Masih tertutup denturium Atau kif dia Selain fac cerebri Ada juga fac cerebeli Tinggal pelanjutannya ke alas cereblum Dan ada denturium cerebeli Di samping Apa namanya Denturial Yang membatasi Otak besar ya Ini arahnya tadi sudah Piamater itu yang melapisi permukaan otak Piamater arahnya dura Jangan lupa Nah ini Seperti tadi Periosteal layer Meninnya layer Terpisah Terisi darah Kenana Sinus Dan matris Nah ini sinus-sinusnya Sinus sagittarius superior Yang sering kita harus hati-hati Di bawah dari Sutura sagittalis Falux Inferior Cerebri Paling bawahnya Menjadi Lebar juga Terisi darah Sinus-sinus sagittarius Inferior Nanti Drenasenya ke Sinus rectus Ini drenasenya dari Sinus-sinus dura matris Yang Dari depan ada Spenoparietal sinus Nggak ada Nggak ada sini tampak Itu mendrenase ke Sinus cavernosus Berbarengan dengan Berbarengan dengan Di petrus itu ada Dua Sinus petrosal superior Dan inferior Nah itu Drenasenya nanti Kesignoid Kemudian Yang rectus Drenasenya ke Konfluen Bareng-bareng Dengan sinus Sagittarius superior Dan mendapatkan Dari sinus Sagittarius inferior Untuk kemudian ada Sinus oksipital Kalau masih Tidak hilang Dia akan Mendrenase ke Sinus sigmoid Nah ini Baru kelihatan Sinus Spenoparietal Yang di depannya Jadi kalau Fraktur basis Menimbulkan EDH Itu seringan Dari sinus Spenoparietal Disamping dari Artery Meninga media Diformen Spinosum Jarang sekali EDH Karena sinus Cavernosusnya Yang bleeding Kalau terjadi Memang Sulit Anda tangani Kecuali Anda tampon Seperti saya pernah Cerita Kita tampon Dengan Bola-bola Tampon Dari anterior Arah sinus Spenoparietal Dan dari lateral Sinus Cavernosus Dan dari posterior Di sinus Petrosus superior Di depan Dari Batang otak Kelanjutan Sistem Venanya Juga ada Namanya Basilar Ven Yang Mendrenase Ke inferior Petrosal Sinus Kemudian Ke sigmoid Kecular Nantinya Itu perlu Diperhatikan Aliran Aliran Darah Vena Yang Perlu kita Hindari Jangan sampai Repot Menangani Pada saat Exposure Tumor Dan sebagainya Kalau kita Tidak sengaja Repotnya Menghentikan Perdaraan Meskipun kita Tahu dia Sifatnya Vakum Tinggal Ditampon Aja Dengan Di Bungkus Surgisel Kemudian Di Sesat Jejalkan Sedikit Jangan terlalu Tebal Apa namanya Hemostat 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 Yang lain Kasih Paches Tinggalkan Dulu Kerjakan Yang lain Nanti Seiring Clothing Time Berhenti Dia Nah ini Arterinya Singkat Saja Kemarin Sudah Dijelaskan Sama Biondi Willi C Ada Di Dasar Bergabung Sistem Kranio Dan Vertebral Vertebral Berasal Dari Vertebral Rateri Masuk Bersatu Di Basiler Itu Kalau Di Serpikal Kalian Lihat Di Cina Mulai Ada Foramen Transversarium Di C7 Ada Parse Extradural Namanya C6 Sampai C2 Kemudian Dari C2 Di Atas Arcus Posterior C1 Dia Akan Memasuki Dura Menjadi Parse Intradural Dari Vertebral Sebelum Bersatu Menjadi Basiler Basiler Kanan Kiri V1 Kemudian Ketemu PICOM Yang Menghubung Dengan Cerebral Sistem Ada Ada Cerebral Vertebral Vertebral Di Depan Ada IC Parotid Masuk Ke Intradural Di Sipon Atau Dural Ring Namanya C5 Kemudian Jangan Lupa Memberi Cabang Pertama Keluar Dural Ring To Optal Artery Kemudian Kasih M Branch Dan A Ketemu Dengan Akong Baru A1 Ketemu Akong Baru Jadi A2 Dan Ke Arah Perifal Kalau Marginal Dan Lateral Kalau Sal M M1 M2 Tabang Difurcasio M3 M4 Kalau Anda Mambil Silvian Akrus Kelihatan Mulai Di Permukaan Ini Separuh Penampang Yang Diperhatikan Larinya A E1 E2 E3 E4 Sampai A5 Ini Yang M Anda Lihat Yang Kita Belah Dengan Transylvian Itu Adalah Insula Transylvian Transinsula Biasanya Approach Untuk Mencari Misalkan ICH Di Kapsula Internal Basaltang Nuklus Lentiformis Dan Seterusnya Ini Stim Vena Tadi Tadi Adalah Saya Jelaskan Tentang Sinus Duramatis Ini yang Vena Dalam Vena Basalis Namanya Vena Serebri Interna Kemudian Ke Belakang Ke Galen Bergabung Bareng Dengan Sinus Sagittaris Inferior Sinus Sinus Rectus Dan Seterusnya Sudah Jadi Vena Serebri Interna Ini Tolong Dipatikan Disamping Basal Ven Of Ocental Itu Yang Sering Tertekan Kalau Ada TIK Yang Bersifat Central Trans Tentorial Termasuk Subvalux Subvalxin Penekanan Itu Akan Membuat Kongesti Yang Luar Biasa Malik Cranial Hipertension Asalnya Mendadak Apno Tidak Anisukur Karena Nekanannya Simetris Ini Vena Kena Permukaan Yang Perlu Diperhatikan Anastomosis Superior Dan Anastomosis Inferior Terolat Dan Labe Itu Tidak Boleh Dikoopulasi Hindari Memanipulasi Vena Kemudian Sistem Sistem Ventricle Kalau Kalian Perhatikan Ventricle Lateral Menuju Ketiga Menuju Akuedaxi V Menuju Keempat Perhatikan Marking Marking Nya Ada Frontal Horn Itu Yang Biasanya Dihitung Evan Ratio Kemudian Kornu Venu Kornu Inferior Menuju Ke Ventricle Tiga Kalau Kalian Sudah Perangkat Asistensi ATV Disana Ada Venus Angle Atau Sudut Vena Itu Marking Yang Dibuat Tuhan Agar Kalian Tidak Salah Masuk Ke Foramen Monroe Jadi Kalau Tampak Anterior Septal Ven Di Kanan Dari Septum Velocidum Dan Thalamus Triap Ven Bertemu Nah Itu Pasti Ada Tanda Berada Di Kanan Dari Ventricle Atau Ventricle Lateral Kanan Sinus Angle Itu Adalah Pertemuannya Adalah Monroe Baru Masuk Ke Monroe Monroe Ketemunya Ventricle Tiga Valuasi Ventricle Tiga Corpora Mamilari Di depannya Sedikit Di sana Tempat Anda Melakukan Penetrasi Dasar Ventricle Tiga Hati 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 Masih Lartik Dan Ini Kelanjutan Ventricle Monroe Tiga Aqueduct Kemudian Ventricle Empat Tuh 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 Kanan Kiri Luska Ada Sepasa Magendi Satu Menuju Ke Spinal Ada Ada Yang Masih Satu Mengalir Sentral Kanal Itu Kebanyakan Sudah Rudimenter Kalau itu Melebar Hidromela Atau Siringumela Atau Kalau sampai Ke Brainstem Siringo Bulbi Namanya Bedakan Siringumela Dengan Hidromela Kalau Siringumela Kapitasnya Tidak Pas Di Sentral Kanal Kalau Hidromela Sentral Kanal Yang Melebar Yang Harusnya 90% Pada Kadaver Diseksi Sudah Tertutup Ya Tidak Menjadi Aliran Yang Aktif Kecuali Ada Sumbatan Magendinya Tersumbat Karena Ada Tonsil Yang Seperti Pada CRI Tipe Satu Dan Selesenya Nah Ini Akses Akses Yang Mungkin Anda Ambil Perhatikan Lamina Terminalis Ada Namanya Trans Lamina Terminalis Itu Akses Lewat Midline Yang Anda Dapatkan Dibawah Dari Optik Reses Siasma Optik Anda Mau Mengambil Masa Masa Selar Paraselar Yang Lebih Ke Arah Supraselar Bisa Lewat Trans Lamina Terminalis Ya Sudah Berang Tentu Buka Dulu Silvian Misalkan Dari Kanan Atau Dari Kiri Expose Ke Siasma Lihat A1 A2 Ecom Di atas Siasma Itu Anda Bisa Lihat Trans Lamina Terminalis Dengan Lipor Dalamnya Itu Bisa Diakses Reses Reses Yang Lain Memungkinkan Endoscopic Approach Juga Kalau Diperhatikan Anda Bisa Mengakses Selain Ke Dasar Ventricle 3 Atau Di Di Depan Korporama Milari Bisa Juga Suprapinial Itu Memerlukan Flexible Scope Suprapinial Reses Pinial Reses Juga Infundibula Reses Itu Yang Biasa Dilakukan Depan Korporama Milari Itu Adalah Infundibula Reses Kalau Scoop Anda Masukkan Setelah Melakukan Sud Penticlostomy Disana Ada Basiler Arteria Ini Sudah Dari Promen Luska Dan Maggi Sisterna Perhatikan Di Belakang Dari Batang Otak Namanya Quadrigeminal Sistem Di Depannya Ambient Sistem Tersebut Interpedion Pular Di Depan Pons Juga Ada Conto Medular Sistem Dan Di Belakang Cerebrum Cerebrum Medular Sistem Ini Cerebrum Medular Sistem Ini Sering Yang Melebar Sampai Makna Yang Besar Sekali Kemudian Tadi Sudah Secara Umum Sekarang Telencephalon Yang Penting Penting Adalah Lobus Frontal Paretal Temporal Oksipital Cortex Atau Lobus Insula Dan Cortex Limik Mungkin Frontal Sudah Tahu Frontal Paretal Temporal Oksipital Yang Insular Tadi Sudah Sampaikan Luka Silvian Pisahkan Temporal Sama Paretal Ketemu Insular Nah Limik Ini Dimana Itu Virus Cingulat Itu Lokus Limik Di Diatasnya Korpus Kalusum Sulkus Sulkus Tadi Sudah Sulkus Sentralis Silvian Alcarina Dan Pareto Oksipita Tandanya Sulkus Sentralis Itu Ada Atau Rolandik Solusi Dekat Dengan Trolat Kemudian Presentral Virus Dan Posentral Itu Membagi Motorek Dengan Sensoring Perwajahan Atau Fasies Kalau Hemisfer Dipisahkan Ada Dursolateral Medial Dan Basal Polaritas Atau Penonjolan Frontal Oksipital Dan Temporal Ini Visura Kemudian Di Otak Ini Batas Lebus Frontal Yang Sudah Saya Sampaikan Lebus Frontal Pernyata Mengisi Sampai Di Bawah Tulang Pareto Kalau Diperhatikan Itu Bagaimana Menentukan Area Motorek Grotman Atau Presentral Virus Pada Saat Operasi Kan Bingung In the Middle Of Nowhere Diperhatikan Di Lebus Frontal Ada Tiga Frontal Inferior Tiga Lobby Kecil Orbitalis Triangularis Dan Operkularis Di Belakang Dari Itu Adalah Area Empat Broadman Ini Insular Porte Atau Lompus Insula Yang Kita Akses Saat Ngambil ICH Transylvian Ini Ini Limbic Limbic Ini Perhatikan Di Atas Korpus Kalau Zoom Itu Ada Virus Cinggulat Itu Virus Limbic Jadi Emosi Dan Respon Respon Yang Memori Yang Disimpan Ada Di Limbic Loop Jadi Pada Saat Kita Punya Memori Menyedihkan Atau Memori Yang Menegangkan Menakutkan Jadi Kalau Seseorang Yang Belum Pernah Nonton Film Horror Misalnya Dia Tidak Punya Memori Hantu Atau Setan Iblis Di Limbic Lo Dia Tidak Takut Kalau Jalan Malam Jadi Kalau Dari Kecil Suka Nonton Film Horror Memori Itu Yang Membuat Keringetan Ketakutan Kalau Jalan Malam Apalagi Gajang Pliwon Um Lastali Istilahnya Adalah Tidak Ada Apa Ini Sulkus-sulkus Yang Perlu Dikenal Di Lumpus Pareta Langgap Post Sentral Itu Area 312 Peronemento Sensoris Dengan Girus Girus Amularis Itu Penting Area Ideomotor Di Ujung Dari Sintian Supramar Original Di Atas Sebegit Itu Koordinasi Untuk Kemampuan Bicara Kalau Itu Lesi Ya Global Apas Ya Ini Girus Post Sentral Itu Yang Ico Kemudian Angularis Sudah Yang Penting Penting Saja Nah Ini Homun Kulus Sensoris Ya Kalau Diperhatikan Intrahemisfer Itu Kaki Ada Genital Di Sana Di Buh Kaki Kemudian Itu Kepala Dalam Kadaan Menunduk Di Sekitar Sertek Atau Sekitar Breigma Puncak Kemudian Tangan Jari-jari Baru Wajah Termasuk Tenggorokan Lidah Dan Tenggorokan Ada Di Konveksitas Ini Sensoris Post Sentral Lihat Gambarnya Post Sentral Sekarang Ada Nanti Ada Homun Kulus Motore Yang Presental Ini Lobus Frontal Termasuk Presentral Dengan Girus Presental Presentral Area 4 Perhatikan Girus Frontal Inferior Itu Ada Tiga Parts Kalau Disingkat Oto Orbital Triangular Operular Ini Diagama Rijo Jadi Kalau Apalian Opresi Tumor Motoriknya Kena Kira-kira Itu Hitung Dari Sana Begitu Buka Silvian Bagian Bukan Bagian Temporal Bagian Frontal Dari Silvian Itu Paling Proximal Itu adalah Oper Orbital Pars Orbitalis Setelah Pars Orbitalis Terbagi Ada Sukus Yang Membelah Disana Namanya Triangularis Untuk Segitiga Baru Terakhir Oper 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 Nah Di belakang Oper 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 Sudah Pasti Area 4 Broad Men Jangan Dicocok Disana Binar Itu Darah Darah Aman Itu Di Anisfer Frontal Kanan Semua Di Depan Dan Di Belakang Dari Pocher Area Kalau Anda Perhatikan Kira-kira Sukura Koronaria Itu Ada Di Triangular Di Triangular Itu Dibuat Garis Hayal Ke Arah Puncak Jadi 1-2 cm Di depan Di belakang Masih Bisa Kita Korbantan Untuk Mengevakuasi CH Kepumor Jangan Di belakang Itu Kena Langsung Virus Motor Nah Ini Perhatikan Komonkulus Presentral Itu Gambar Penunjuk Yang Di Atas Ini Interusmer Tetap Kaki Badan Jangan Jari-jari Kepala Dari Konfeksitas Lidah Dan Paling Ini Lobus Oksipital Jadi Kunius Itu Yang Membatasi Dibuat Dibuat Kepumius Ada Penglihatannya Kalkarina Kepumius Kepumius Baru Kalkarin Ini Jarang Ada Masalah Kalau Anak Lakukan Kepumius Mau Difungsi Atau Pasang-sang Ini Lupus Temporal Yang Penting Disini Adalah Virus Temporalis Superior Itu Wernic Tadi Di Frontal Inferior Broca Kalau Di Temporal Temporal Superior Wernic Dan Pendengaran Virus Hassel Anterior Temporal Transversal Area 41 42 Ini Jira Virus Temporal Superior Wernic Area Dan Dimanipulasi Nanti Jadi Afasia Sensoris Kalau Di Broca Tadi Frontal Inferior Afasia Motor Kalau Giris Amular Di Ujung Dari Silvia Dan Idiomotor Di Atasnya Sedikit Nah Ini Proses Pikir Dan Bicara Jadi Pastinya Afasia Global Dan Afek Pimpul Terhadap Lingkungan Kalau Buna CES Atau Mena Lakukan Kertikotomi Di Sana Perhatikan Ini Girus Hesel Kalau Masih Ingat Pendengaran Itu Mulai Dari Nukleus Trapezoidium Kemudian Ke Lemniscus Lateralis Lalu Ke Girus Hesel Ini Berakhir Di Area 41 Nanti Di Di Ujung Dari Talamus Dia Lewat CGM Korpus Genetral Medial Auditori Kalau Penglihatan Lewat CGM Jangan lupa Itu Kaitan Ini Limbek Ini Girus Cingula Di Atas Dari Korpus Kalusum Ini Di Belakang Kunius Ada Prekunius Dan Visura Kalkarina Sebelum Kalkarina Area 17 18 11 Primari Penglihatan Dan Sekedar 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 Yang Dicucuk Di Darah Penglihatan Primer Basis Menjadi Buta Sentral Atau Sepertoma Perhatikan Ini Di Basal Ada Girus Rektus Di Atas Dari Olfactory Olfactory Di Atas Girus Rektus Dari Korumban Kalian Akses Untuk Sifian Bersub Sifian Bersub Bersub Ades Gretus Korbanger Korbanger Sekedar Result Kejum Saat berarti nanti ada anusma ekon yang mencucu naik secara musifomis mencari naiknya kita bilang ada dius orbitalis untuk orbital area 6 dan area 8 itu juga membantu dalam sayapnya dan gerak bola mata nah ini serabut-serabut syarabnya ada asosiasi dan syarab proyeksi antar hemisfer ada komisura jangan dilupakan komisura-komisura yang ada secara umum yang paling besar adalah korpus kalusum dia menjembatani makanya kalau ada bayi yang agenesis korpus kalusum dia kayak gak terkoordinasi otak kiri dan kanan korpus kalusum ada rostrum gini korpus sampai radiasi korpus kalusum dan paketum komisura anterior kemudian ada komisura fornic posterior dan habinula sebentar ada gambar ini korpus kalusum dan komisura anterior kalau dilihat dari depan nah ini komisura-komisura ujung dari korpus kalusum yang ada di bawah di cingulat di virus kanan kirinya korpus kalusum itu sudah menghubungkan kanan kiri dia ada lagi menghubungkan kanan kiri namanya komisura anterior di depan kalau di belakang komisura habinula nah ini komisura habinula dan komisura posterior di bawahnya yang hijau kecil itu komisura posterior itu semacam jaras untuk koordinasi nah ini jangan dilupakan ada fornic fornic ini C C Tengkurap kurup C Tengkurap di depan fornic ini memilari bodi kemudian ujung dari fornic ini akan bertemu dengan kokampal virus nah kalau mau sudah kanan kiri di bukan masa intermedia ini semua ada koordinasi koordinasi ya di sekitar masa intermedia itu ada substansia grisnya kalau terganggu juga kesedaran nurun ada gray meter juga selain di sekitar masa intermedia ada gray meter di sekitar periakuedak makanya kalau itu spalus periakuedak yang melebar sedikit saja kesedaran menurun ini serambut-serambut afferent dan efferent nya untuk proyeksi umumnya yang kita pelajari yang efferent portico dari portek ke bawah spinal ke brinstein bulbar ke nutlus bulbaris dan ke pontin portico pontin ke talamus portico talami dan ke nutlus ruber portico rubra ya afferent yang menuju petal itu ketengah fugal itu menjauh auditory radiation itu lewat CGM penglihatan dari CGL ke kalkarin ginekulu kalkarin dan jangan lupa ke talamus karena talamus adalah pusat pengendali dari semua sensasi sensory mutilus-mukilusnya semua di talamus hipotalamus motori baik itu otonom simpatik maupun parasimpatik kalau talamus sensory makanya terakhirnya traktus-traktus ascendant itu biasanya di talamus PPL intro kustrolateral talamus itu rata-rata kecuali lemniskus medialis dia berakhir di CPM yang lain ke VPL ada asosiasi pendek ada asosiasi panjang yang panjang ini biasanya harus diketahui ada FLS fasciculus longitudinal superior FLI fasciculus longitudinal inferior dan koordinasi dari oksipital ke frontal atas dan bawah selain jarak dekatnya uncinatus selain asosiasi lewat virus cinggulat atau limbik asosiasi pendek di dalam kortek sendiri intrafatrical subkortical ada gambar rentan nah ini FLS ini yang merah cinggulum ada di dalam virus cinggulat atau limbik giri nah yang uncinat ini jarak pendek fasciculus uncinatus frontal base ke temporal yang cukup panjang FLI dari temporal ke belakang ke oksipital dari oksipital ke depan atau FLI ada juga perpandikular fasciculus untuk membutuhkan FLI dan FLS nah ini di dalamnya amigdala amigdala itu terlalu dari modus conductus modus modus itu terlalu terlalu lentikular mungkin lentikularis terus lentikularis terlalu baik utama dari 20 20 semuanya sebut terpus yang sedikit berfungsi ada claustrum itu di luar dari hapsula eksternal sebelum apa penting amigdala sementara amigdala terkaitan dengan kampus nanti jadi perhatikan ini resume gambar ada noktus yang berbentuk lentiform lentiformis luarnya dalamnya kebut paritus kemudian selanjutnya ada noktus kodak dus media yang di informasi ini adalah kono antri antri ventricle menggabungkannya anatom nah selanjutannya berbentuk first C akan berakhir di amigdala jadi ingat ada for next depannya for next adalah mamilari di for next komis 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 ini ujungnya adalah ke arah hipokampus nah ternyata amigdala dan hipokampus di kompleks ya amigdala hipokampus kompleks ada talamus juga terkaitan termasuk sensorik semua berhentik talamus bentralis postur latar bentralis postur medial talamus ada punya rempet 3CGM dan CGR koordinasinya mesti diperhatikan ada talamus ke amigdala dimana koordinasinya itu ada praktis yang dihubungkan jadi semua sistem emosi awalnya ada koordinasi dari talamus yang tidak tempat berupa organ bentuk bentuk kabel kabel masuk ke kapsula di tengah umumnya terus posterior di carakan dengan kena ada portikus di sana pesantara Anda kalamit radiasi yang terior yang terakhir di kantor anda nanti kalamit namun pas tanah masyarakat front of penting seimbangan antara penglihatan dengan font front of penting radiasinya auditory lewat CGM penglihatan lewat CGM 1910 ke kalparina ada 17 kemudian sekundarnya korea 8 ber bermain dan sker korea 19 ini ringkasannya jadi yang sering bikin hemipariser karena corticospinal tract di krus posterior terganggu yang arm terasik lumar ini kalau lebih kegeno dia lemas tangannya meskipun sama-sama hemipariser tetapi gerak lemasnya ATL dia atau ke android lebih ke dynamic radiation dan protok funding untuk ikut bukan kotiko petal ini kan kotiko ekstrapilamidal ekstrapilamidal jadi kalau piramidalnya kenak genonya tidak kenak ekstrapilamidal tersebut bihan jadi banyak hamatan jadi spastisitas kaku legit betul-betul kenak lemas perlihatan CGM dan CGL CGL optik radiasi CGM auditory ini kurang lebih hubungan dengan piramidal 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 cgmcgm optik radiasi dan auditory radiasi ini berbeda 4 yang juh tidak tempat disini 4 dan 6 ada 4S 3S piramidal jadi varian empatnya piramidal kondiri kortex kinal lewat kumun kulus berupa coronaradiata berkabung di centrum semiofal sebelum menjadi koptik kuskinal kretik krusk posterior dari kapsula interna dan menghilang di piramis selama menilai 80% keksilat keksilat ada yang tidak dimilang 20% penting karya 4SB terhadiran modal pengaturan inhibisi agar motornya bisa halus sampai ingin ambil kelas masalah didorong harus diatur area 4S kalau area 6 area 8 untuk politik ini ada 26 laturan jadi jadi diensi talon ini kesubahan diensi talon kalau tadi penelan diensi talon ada meko satu olfactory dan olfactory beri diensi talon mereka meko selain talamus atas di talamus hiposub dan metatalamus nah epitalamus itu tersebut terkenal epifisial terkenal di sekitar tribonum habi nular di 100 teriom ini ada tribonum habi nular ini kalau ventricle empat yang di di angkat dasarnya bisa tempat kulikus kaudalus dan kulikus prostakalus hilangkan sampai ke atas sangat enak kalian hilang tidak lain ya mungkin supra cerebral infrat supra cerebral supra dentorial infrat atau di bawah oksipital atau masuk dari bawah lewat sistem ventricle juga bisa mencapai jari tapi banyak usah tumor kadang-kadang ekspan sampai ke atas ini atau dari sini ekspan ke bawah jadi merupakan substansi krisya ini bisa sensor ya sistem sensor masuk sana kecet olfactory factory terence alam ini di ence dalam kita lamus kolipulus 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 yang benyol benyol seksi ini kolipulus prostralis kolipulus kodalis kalau diposa posterior kita hilangkan penanen mata kecilnya tentorium juga bisa di atas di atas ada neklus enam yang nyasa di sana di bawah ada yang seksi kolipulus rasalis dan kolipulus hipoblosalis nah ini lembaran yang berhubungan dengan utalamus mikrovinare mikrovinare dari dalam musuh ya mungkin dalam musuh lebih banyak teori sebagai pusat sensoris yang fungsi mengatur perhatian kuasa nah ini hipotalamus ini justru pusat motori bersama hipofisor dia mengatur ada chiasma ada chibber ada chibber yang dekat nah ini terhaktus malam milik apes apes yuk ini kabel-kabel yang lupin nah lihat kami lari lupin kemudian kebawah ke kipofis selte di kota lamus di pre-optik modiusnya di super acas halus makanya kalau kipofis halus pilihannya kalau lupuk sekali kurus kalinya kalau pre-optik medialnya yang terang nah dia akan banyak makan kalau lupakan sang dia saksa jadi keluar terus satu masaknya terus kurusinya dibawah dari talamus dan hipodes talamus ini berperan talamus ini untuk terlakan inforuter bagian dari talamus tapi perlintasannya ingat CGL penglihatan dari Sopi Kaci PDM penyarang tersebut auditor sistem limbik limbik itu simulat dan lupa ya ke atas lupus konsum ada dalam kampus itu medial dari temporal namanya medial hipokampal ke unkal kemudian media temporal tidak kelihatan di permukaan program buka radium dia dari media hal ya ingat amikala itu kelanjutan dari kodak 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 bumbung sistem limbik ada amikos ada fornix virus pembida dan selain virus cimuli ada subkalsum di depan lamina terminalis cimuli itu ada di atas korpus kodak yang bagian depan di rostrum dari korpus kodak di rostrum kemudian para kampus di sekitar hipokampal amikala kompleks terang ingat para hipokampal amikala korpus geras korpus korpus virus cimuli di korpus halusum di supkalsum ayat di depan lamina terminalis tapi yang emosi sesaat berperan di para hipokampal memori emosi cimuli cimuli dari semuanya sudah satu caranya ini bacalah dia detil-detil yang harus diketahui masih di otak semangin ini kurus yang sekitar di sejarah ada di sejap talon kalau membaca mungkin perlu seribu ber hamper dengan diberi pengantar mudah-mudahan ada pelik kita di kegelapan yang mengarahkan apa yang perlu dibaca ini kursi 3 55 59 64 masuk rupa di mesin kalon rupa itu rupa kursi kral kursi ekstrat piramidal kursi 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 ekstrat piramidal semua ini jalan saya sehatkan mental font font isinya 7 terutama 7 5 font 9, 10 11 7 6 6 6 7 7 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 14 15 15 15 15 15 ada belokan negosiasi tampak dari menolong ada sedikit saja yang membawa kursi dan kaki dan punya kursi dan cek ke tangan itu menjadi dan miskurs bersales ini sudah kami telah finalis dari konus dari al-1 menjadi perbedaan di menulang dan perkembangannya keluar dari perubahan terawas dan kalau di servikal misalkan yang ter C4C5 ada yang di atasnya misalkan C4C5 yang di bawahnya ingat merpus C itu ada sampai 8 tulangnya cuma 7 C1 tulang merpus sampai C8 dan ingat C1 tidak ada yang selesai sedikit nah sakrup siap itu adalah yang bisa dikorbankan sebangsa kalau sacrifice kalau ada korban korban itu boleh kita korbankan sebab rambatan sakrup kursi dikontol salis geraknya salatnya kita cek tangannya nah ini posisi ganglionnya dan tempat akal dengan tempat juanya jadi kita buka dari posterior secara supra setel ada ada remi dosalis yang dari fase-fase yang bisa menimbulkan di karya hilang kemanjangan fasias artikularis dari fase-nya dan semuanya dibuka ini ada satu arteri spinalis dengan dua arteri posterior spinalis tidak untuk menimbulkan finalis ini sistem vena finus teksisnya ada di lateral dari dua itu ketemu menjadi menimbulkan finus teksis atau penjualan sudah ada terakhir ini tidak terbaik jadi jarak 12 itu ada di makna radicular akhir artinya pasang skus ini pasang yang di kumpulan nasir pasang yang 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 pistol pasang umar penuling nasir pasang 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 en� opsy sisakan unjung terimui pasang 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 ini untuk kita lejar ini dari kursus final jalan raya motoriknya, ini jalan raya sensoriknya ada 1 neuron ada 2 dan ada 3 ada 1 sampai 3 ada 2 ada 2 ada 3 order tiga berakhir di lateralis talamus baru menuju talamus vertikal ke area 312 posentral dengan cili dari tersebut ke bawah ke bawah di atas upper body tersebut 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 Ini keluar waktu hujan jalan asli ada terasa rabat mesner merkel AWD kacinian kasaruf ini itu ada di tanah itu ada di lemnis dia akan berakhir kita lama sebetulnya tapi ini sensori del sino-celebral superior dan inferior superior naik kemudian menyilang media yang inferior ini untuk keseimbangan akilidium naik kemudian demikian pengantak neuranatomi dan memberi apa namanya sedikit gambaran ya tentang apa yang harus dipajari satu pertanyaan boleh silahkan belum kita ke pembicaraan berikutnya apakah didengar jadi apa ngantuk semuanya jadi materinya banyak sekali tidak mungkin sebenarnya dalam setengah jam satu jam satu semester baru cocok ya tapi ya kayak perasmanan kan cicip-cicip lah dulu nanti belajar presentasi masing-masing kalian kan udah bagus-bagus kemampuan presentasi kalau tidak ada pertanyaan silahkan pembicara kedua siapa ya buano ya halo iya prof saya jeneri komputer tadi suara saya terdengar bero botnya kalian tidur terdengar 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 slide terakhir isinya kabar siapa nah gak tahu gambar prof gambar prof sama prof ramani gimana sih ada gambar saya semua jawaban benar prof silahkan silahkan kalau belum siapa boleh stop dulu rekamannya itu ada yang lipor pistol itu yang kaya sama stepen siapa lumbar derai nasa selesai itu prof rajang boleh panggil gambar kena-kena prof kuliah pengantar neuroanatomi prof selanjutnya residen pertopi akan mempresentasikan tiap minggu prof kan pulih ring pediatri indah yang dibiam pun tentang fungsional ampun ini residen yang maju siapa ya bro cn bro glen yang maju ya bro tadi materi tiang mengenai cns toby ini materinya glen apa tempat toby central level system prof membahas tentang awal tentang brain dulu oh ya seperti minggu depannya maju ya glen ya biar nak dumpel ya prof ya siapa yang kedua ketiga silahkan bu nol yudh apa bu nol tentang skala best prof ijim ijim prof niki mungkin untuk overview niki sempur dibawakan oleh blen eka waktu sebelumnya niki mungkin tiang bawakan niki lebih fokus pada kepris di antara fosa niki prof kalian maju maju topik yang sama kan tiap semester masing-masing membaca meresumekan mempresentasikan tidak apa-apa topiknya tidak akan berubah setiap nanti naik ke semester 4 topiknya sama yang naik semester 3 tetap sama kan ilmunya sama cuman dibicarakan bersama-sama gitu tidak masalah sampai 11 topiknya bakal sama semua cuman kalian kan belum saatnya sudah dapat nanti pada saatnya lebih bagus gitu maksudnya ya silahkan lay semoga tidak menggunakan makna dari nah ini untuk menggunakan niki menggunakan abrus di jadi di jadi disini untuk yang pertama ini kalau misalnya untuk dibahas untuk uprus dari scale base sebenarnya ada banyak sekali kalau secara lengkap kemarin sudah diberikan oleh breka disini untuk uprus mulai dari anterior dari temporal sampai middle fossa sampai pada posterior fossa sudah dibawakan secara lengkap disini mungkin tapi sebenarnya kalau dibawakan satu-satu juga lama presentasinya juga kurang lebih sama karena kalau dibawah lebih di dalam scale jadi mungkin yang akan dibawakan disini lebih pada approach dari frontal lateral dan subfrontal mungkin juga sudah dibahas oleh approach ini untuk yang frontal lateral sendiri mungkin akan fokuskan pada yang FTOG disini atau mungkin lebih tosigomatik karena base-nya sama mungkin paterional mungkin sudah sering kita kerjakan nanti mungkin yang lebih banyak akan kita pakai juga pada operasi di EBS ada yang OZ dan satu lagi disini untuk subfrontal jadi sebagai dasar ini adalah gambaran dari scale base dapat dibagi jadi tiga anterior middle dan posterior fossa kalau disini mungkin ada banyak sekali foramen-foramen scale base yang mungkin sudah kita kenal dari depan sini ada gemifum plate disini ada optik kanal di bawah terlindungi dari anterior glenoid dan superior orbital fissure lalu foramen rotundum ovale dan spinosum yang spinosum mungkin dibawakan oleh mendina-medina arteri disini lalu disini ada petrus disini yang akan berisikan internal auditorium yang atus lalu disini sampai ada jugular foramen dan hipoglosor kanal disini semua berisikan kredifus-kredifus kanalis mungkin akan lebih saya fokuskan pada anterior dan sedikit middle di sini kalau gambaran tadi dibuka semuanya tidak ada syarat seperti yang di kiri di sebelah kanan itu ditambahkan jadi kompleks sekali hanya anterior dan sedikit dari middle ini sangat kompleks ini orbit nexus 2 orbit di sini ada ICA seperti yang saya tunjukkan di sini setelah itu ICA akan memberikan cabang seperti kita tahui pada arah depan atau optamik optamik jalan di bawah dan memberikan tolong pada etmoid juga di sebelah kiri sini melalui etmoid foramen pada orbita itu memberikan tolong pada septum dan juga pada etmoid di sini jadi di sini juga dapat dilihat juga di sini berbagai nervus kriminalis yang dapat diapresiasi di sini mulai dari nervus 2 di sini dan di sini nervus 3 berjalan di atas di sini setelah itu nervus 4 ada di bawahnya di bawah sini ada gangguing gaseri berisikan nervus 5 di sini 5-1 berjalan bersamaan dengan nervus 4 dan nervus 3 di sini dan juga nervus 6 yang berjalan dari bawah di sini melalui dorelo kanal masuk ke arah dalam teradura di sini bersamaan nikir dengan 5-1 dan 5-2 di dalam intrakopor di sini akhirnya masuk ke sama 5-1 nikir masuk ke super orbit masuk ke area penggara orbita sedangkan di sini 5-3 yang berjalan sendiri di sini ke forum mungkin keuntungan dari kita mempelajari langsung melihat berbagai nervus 5-1 masuk lewat mana di sini nervus 5 sendiri akan masuk di sini masuk ke rengga intrakopor di sini dan 5-1 sendiri dengan 5-2 akan masuk di intrakopor lalu 5-1 akan masuk bersamaan dengan nervus 3-4-6 ke super orbital fissure di bawah sini mungkin tulang dari ini sudah dibongkar sehingga keletan air kursi di bawah ke foks kemudian 5-2 kemana 5-2 nanti setelah dari cavernus sinus akan berjalan ke armaksilani melalui foramen rotundum rotundum kemudian 5-3 5-3 melalui foramen ovalin berjalan di luar dari sinus cavernus ke frangin 5-5 ganglian itu ada di ankle cave dikenal semuanya kalau foramen spinosum spinosum mungkin agak sulit dilihat disini mungkin kelihatan disini memberikan disini ada meninggal arteri disini apa itu tempat apa itu foramen spinosum tempatnya meninggal arteri mungkin kalau pada temporal perut harus dibongkar untuk memisahkan itu sampai dari ICA apa ACA external arteri cabang dari maxilari arteri eksternal karotid maxilari internanya bagus disini dapat dilihat langsung relasi relasi dari antara vaskularisasi dengan kerenia nerve ini lebih penting jadi mungkin kalau kita pelajari hanya arteri saja kita akan sulit mengapresiasi di mana letak nervus sekitarnya kalau kita belajar nervus saja mungkin agak sulit mungkin bisa dipelajari dengan cara satu-satu terus digabung atau mungkin bisa terlihat langsung seperti ini jadi seperti yang kemarin sudah dijelaskan oleh Dr. Biondi disini ada ICA-nya saja dibahas ini bisa kita apresiasi di mana kira-kira letak dari nervus-nervus yang berjalan di sebelahnya jadi kalau misalnya gambaran misalnya di area disini kan kalau kita ketahui ini area Petrus disini berjalan di atasnya ada GSPN sebagai penanda belakangnya disini sudah masuk ke middle fosa disini ada ganglion gede batum memberikan cabang GSPN disini nanti akan menjadi video nerve ini adalah cabang Petrus Petrus naik ke atas disini tersembunyi laser room di bawahnya disini ada laser room dengan ada petroling malikamen yang tersembunyi disini akhirnya dia naik menuju ke area anterior medial sehingga membentuk suatu look yang kita katakan adalah segmen dari C4 atau Kavernus disini berjalan bersama Kavernus dapat terlihat disini dari atas adalah oculomotor selalui trok air selalui itu optal mix selalui itu di bawah lagi ada nervus 52 yang paling dekat disini di dorolo kanal kayak ke atas adalah nervus yang 6 berempel jadi disini dapat dilihat dengan lebih baik untuk melihat hubungan dari anatomi masing-masing kembali ke perus dari anterior fosa sendiri disini mungkin kalau misalnya kita lihat kalau kita mau melakukan suprontal transbasal disini kalau misalnya kita lihat disini saat kita buka akan tampak seperti ini di sisi bikronal lalu dibuka untuk clipe dari perikraniumnya seperti itu untuk pembukaannya sendiri bisa dibuat seperti ini ada yang menyisakan area dari superior rim orbital disini dan ada juga yang sebaiknya diambil supaya kita dapat lebih terus kita untuk view kita lebih bagus membuka dari disini ada superior orbital node disini selain itu juga akan sampai ke sutura peruntunasal disini juga bisa dilepaskan dan mengekspos dari sinus terus supaya kita disitu lakukan sekali tidak perlu karena kita bongkar kalau kita amalkan lagi pada front and afoldak harus di semua disini berjalan dari nerfus 1 seperti ini di belakangnya ada nerfus 2 disini sudah masuk ke sphenoid disini ada anterior glute proses lalu disini ada sinus frontal di belakang sini ada sinus sphenoid jadi kalau misalnya kita trans sphenoid akan bisa langsung masuk tapi kita tidak akan masuk indonesial trans sphenoid mungkin kita terbatas pada anteriornya saja di sini kalau kita lihat disini jadi disebelah lateralnya disini sudah masuk pada rongga orbitang dengan berjalan sama seperti tadi nerfus 2 sini nerfus 3 dan nerfus 4 dan nerfus sini berjalan disini dan disini jadi otomatik akan memberikan capi pada etmoid arteri ke arah media kalau kita buka disini ada juga otomatik vein disini ada ke cavernus sinus ada yang ada ke peterigoy yang tidak terlalu di bahas disini lalu disini juga kurang lebih sama mungkin supaya lebih mengerti sinus 2 sini IC ini relasinya kurang lebih selalu seperti ini jadi mungkin nanti view yang terlihat juga saat kita masukkan posit atau pecarona terus itu diketahui relasi dari IC setelah melalui kumpulan juga terus ini secara menggulakan kalau misalnya kiri kanan tradural tradural seperti ini mungkin kalau kita lihat ini sama seperti tadi terlihat di sini begitu kita masuk ke trans basal seperti yang tadi mungkin ada single hole yang berjalan dari posterior disini adalah nervos 2 dan diatasnya di bawahnya ada stop disini kalau kita lihat disini hubungannya IC mungkin sudah dibahas disini muncul IC akhir dia C7 setelah itu ke arah lateral dia akan untuk M disini M1 disini vifur casio berarti selanjutnya M2 disini masuk anterior cerebel arteria atau disini mungkin A1 sebelum communicating disini communicating lalu berjalan ke posterior seperti ini hubungannya intradura dan extradura disini kalau bisa kita lihat nanti lamina terminalis yang tadi disebutkan untuk biasanya kasus-kasus yang sampai pada kranivaringoma mungkin sampai ke sana bisa kita response dari sini jadi kalau kita dibuka untuk lamina terminalis melalui produs transbasal akan tampak seperti ini mungkin sini adalah memberi body sini sudah masuk ke area entry ke 3 jadi bisa expose untuk tumor-tumor yang ada di sini sebelumnya tadi gambarnya ini casmoptikum sini ICA ini ke lateral ada MCA ini antara A1 A1 disini communicating dan ini gambaran perlu diingat itu ya lamina trans lamina terminalis namanya jadi siasma diantara diantara lewatkanan kanan dan kiri bisa diakses untuk tumor-umur yang supra selaren jangan lebih lewat bawah kalau memang expandingnya melewati dari selar apalagi naik tinggi kelihatan dia kalau akses subfrontal bisa dengan unilateral trans basal atau bifrontal seperti gambarnya tapi ini ada otak ini kalau bekerja kan ada otak ini kan tidak ada lihat di dalam ini aslinya jauh kompleks di reksikan daftar disini mungkin kita bisa lihat hubungannya jadi frontalis disini dengan di bawahnya disini nasal disini dengan minus disini kalau bisa kita lihat jadi di lalu nasal bisa dari sini bisa ke area seperti kita katakan selah yang tadi sebutkan untuk mencapai area di jika extended tumornya atas mungkin agak split kalau dari sini kita membuka penolot yang ada disini mungkin agak susah untuk dia sehingga mungkin lebih baik menggunakan trans dan juga mungkin sedikit untuk indoskopik mungkin kalau dari IC mungkin agak susah jadi lebih baik kita lakukan secara tersekeran ini tulang yang tidak jelas ini sebenarnya adalah tulang eti samping tidak jelas badinya ada sini dan tulang-tulang foramen dari atas nanti bisa tulang dari spenoid disini mungkin sudah kelihatan jelas spenoid disini ada petrigoid disini greater wing disini laser wing di atas disini di depannya anteriornya sendiri adalah disini kelihatan sinus spenoid yang bisa kita mulai dari non-asal kalau misalnya disini ada foramen-foramen mungkin yang kelihatan disini tepatnya keluar dari vidian di sebelah sini adalah foramen rotundum mungkin itu hubungan yang bisa di evaluasi dari sini juga di sini gambar sinus spenoid kelihatan disini mungkin di belakangnya di atas adalah cela di sebelah disini adalah terlihat ICR yang kelihatan misalnya tumornya melebihi dari ICR melewati ke kiri kolateral biasanya mungkin lebih dari 4 cm ukurannya disebut dengan makro mungkin lebih baik pengurangan transkirah dibandingkan dengan Indonesia disini tulang etmoid digabungkan tulang etmoid dari atas seperti ini ada banyak sekali etmoid air sel disini lalu disini akan masuk ke sini area dari tulang frontal frontal kiri kanan seperti ini kurang lebih digabungkan jadi untuk memberikan persepsi kira-kira dimana tulang etmoid itu berada kita harus mengetahui dengan baik juga supaya digunakan sebagai pengaturan satu teknik operasi ini saat digabungkan dengan tulang etmoid kurang-kurang seperti ini jadi membentuk dari udar tim di atasnya adalah dibentuk dari frontal sini bagian belakang etmoid keupatan dari sini digabungkan sini ada tulang lalu ada maksila juga maksila E dengan hubungannya sini ada frontal proses dari maksila juga ikut membentuk tulang dari orbita setelah itu kalau dilihat dari sini hubungannya dengan maksila mungkin tidak usah terlalu banyak juga disini kalau bisa dilihat disini dari hubungannya nasal mungkin tidak terlalu banyak dibahas untuk approach yang kita lakukan disini mungkin ada sedikit trivia kemarin sempat ketemu saat tindakan operasi kita menggunakan orbitos gomatik ada otot yang mungkin agak sulit di identifikasi otot apa teratas lateral peterogen muscle yang dapat masuk jadi masalnya ada disini bisa kita lihat begitu kita approach dari orbitos gomatik approach bisa kita lihat dari arah lateral disini adalah otot yang saat kita menyeksi kita mengotot kemungkinan besar adalah otot apa apa disini kalau lateral perogen muscle itu dibuka disini mungkin dapat cemukan yang ada di bawah disini adalah peterogen fossa kalau lateral dibuka ada medial perogen muscle medial dari medial perogen muscle apa disini ada infratemporal fossa disini dan tribut fossa di sebelah sini di belakang dari apa yang masuk ke infratribut fossa karotis 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 parservicalis itu masih disana disana maka hati-hati kalau ketemu lateral buka ada medial medial karotis masuk ke promen last room jangan berdarah tergenar makanya anatominya harus dipahami ya terima kasih bro seperti ini mungkin disini ada inferior fissure ada di bawah disini sambung dengan inferior disini ada peterogen fossa disini dan juga di belakang dari maksila peterogen fossa dan di bawah disini ada disini kan temporal fossa di bawah disini ada infratemporal fossa dari dalam disini ini adalah tempat keluar dari atmoid arteri cabang dari optamik arteri seperti yang saya jelaskan disini ada optik kanal disini ada superior orbital fissure yang berisi 3,4,6 dan 51 disini juga tanamik arteri juga berjalan disana disini inferior fissure nanti disini akan pengetahuan akan berguna saat kita melakukan tindakan posit jika sini palatin palatum tulang palatum disini dikira dihubungkan dengan tulang spinoid spinoid dikira digabungkan juga dengan maxilla maxilla ada seperti ini disini palatin bone harp palat disini disini adalah digabungkan dengan spinoid lalu dibalik dari spinoid tanpa belakang disini anterior process disini ada sel lalu digabungkan dengan tulang hospital seperti ini digabungkan dengan temporal jadilah dia scalp semua dapat dilihat juga ini rotan mungkin dielaskan disini untuk bukan tadi itu maksudnya trans basal terus belum diganti tulisannya disini kalau kita lihat ini contohnya karanium paringoma yang extended sampai ke area 3 disini seperti ini contoh yang dapat diambil disini jadi kalau kita lihat disini yang dapat kita lakukan mungkin dari transminan ini bisa agak sulit untuk solit dapat kita lakukan dengan subfrontal seperti itu dan masuk ke translamina terminalis masuk langsung seperti yang tadi sudah dijelaskan mungkin yang dapat dibahas disini lebih lanjut mengenai posisi pasien sendiri mungkin seperti biasa tapi disini perlu diperhatikan poinnya adalah jadi badannya head up seperti ini trunk up seperti ini tapi kepalanya harus ekstensi 15-30 di sini supaya nanti frontalnya itu frontal lebih sendiri akan terbawa ke bawah mengikuti gravitasi disini bisa dilihat shape-nya bisa sedikit saja diberikan insisi bikoral seperti ini jadi supaya flap kita bisa sampai ke depan melewati dari orbital rim disini seperti kita ketahui disini yang perlu dilihat kompleks bundle dari supraorbital disini supraorbital nerve disini mungkin yang sudah sering kita lihat SDA disini disini depan sini yang perlu diperhatikan juga frontal sinus dan superior segital sinus beberapa poin penting yang harus diperhatikan disini flap harus dijaga dengan baik flap dari prekranium setelah dibuka mungkin untuk otot dari temporal tidak perlu terlalu di expose tidak perlu kita reseksi ada yang menggunakan burhole di midline ada yang suka burholnya di para median seperti itu tergantung bebas saja mungkin ada yang disini menggunakan perus hanya dipotong sampai sini jadi tidak sampai kepada superior orbital rim tapi dikatakan lebih baik jika kita bisa perus sampai ke ujung supaya expose kita lebih bagus lalu untuk dilakukan karyatomi seperti ini mungkin sudah biasa tapi disini mungkin tambahannya pada area frontal sini asal sutur ini dapat dilakukan pemotongan dengan menggunakan karyatom seperti ini jadi seperti dipahat sehingga dapat dipatahkan jadi opsi lain mungkin dapat dilakukan seperti ini board pada para median setelah itu board samping ini untuk mempermudah dilakukan karyatomi langsung seperti ini one piece juga bisa dikatakan seperti itu lalu setelah dibuka disini disini ada yang kalau misalnya dibuka seperti pada gambar di awal maka sinus sinus frontal terutama bagian posterior masih ada jadi dapat dilakukan pengambilan juga disini setelah itu ada yang melakukan langsung sekalian dikordikasi dan keralisasi dengan flap yang sudah ada ini mengatakan tidak perlu kita melakukan keringkat jadi mungkin ini dependen lalu setelah itu yang paling penting berikutnya adalah karyatomid line dan itu saja mungkin yang beberapa yang bisa dipikirkan adalah ini adalah segitar sinus tapi seperti kita ketahui sepertiga anteriornya dapat dikorbankan jadi dapat dilakukan pemotongan yang pertama dapat dilakukan paramedian kiri dan kanan setelah itu bisa dievaluasi untuk area sinus segitalnya sendiri dapat dilakukan legasi seperti di area gambar ini dilakukan legasi setelah itu dipotong bisa di flap sekalian lalu dilakukan pemotongan faks sampai ke area basal dan dikatakan untuk inferior segital sinus juga dapat dilakukan legasi atau kotorisasi bagian frontal area anterior lalu nanti untuk itu untuk pembukaannya nanti untuk atomnya kurang lebih seperti yang sudah dijelaskan dapat di ekspos sampai ke area laminat terminal seperti itu dan area sailor juga sangat jelas sekali dengan menggunakan kandoprosen tadi disini untuk yang berikutnya adalah zygomatic approach seperti yang kita tahu disini mungkin standarnya adalah paternal kandoprosen ditambahkan dengan pengambilan dari supraorbita dan juga zygomatic proses lalu juga disini keuntungannya apa dengan menggunakan itu kita dapat melihat lebih jelas disini pada area-area sampai jauh sekali sampai pada area klifus sampai area basilar system semua dapat terlihat dengan lebih baik disini jadi kalau misalnya dilihat disini ada gambar yang di sebelah atas dapat dilihat keuntungannya kita dapat subfrontal juga risah dapat dari sana lalu approach untuk yang paternal biasa juga kita dapat tentu saja selalu juga area temporal fossa yang subtemporal juga bisa kita evaluasi disini sampai ke area basilar arteri juga bisa kita evaluasi jadi kalau misalnya disini salah satu indikasinya kalau misalnya ada kasus-kasus vaskular seperti ini ada aneurisma basilar apex bisa dilihat untuk melakukan bypass yang sulit jadi koridor kita jauh lebih banyak kalau misalnya kita lihat disini ada beberapa ada yang one piece ada yang two piece kalau kita lihat yang mana mungkin benar-benar operator dependent kalau misalnya kita lihat disini untuk memandangkan tulangnya juga kadang-kadang tidak harus dilakukan full frontal temporal orbital psikomatik seperti ini full karena jarang sekali benar-benar memperlukan yang seperti ini lebih banyak dilakukan modifikasi jadi hanya diambil petrona plus orbita saja dengan frontus goma ada yang melakukan petrona saja dengan mengambil dari arkus gomanya sehingga kita dapat mengekspos pada area subtemporal untuk gambar yang disinya dikatakan seperti ini jadi sisi petrona tapi dilewatin mungkin dapat diselahkan 3.4 koronal sampai ke mid-flare line kontralateral dengan posisi biasa supaya dengan kepala marah ke samping dengan miring koron lebih 30-60 derajat tergantung dari approach yang mau kita lakukan semakin dia ke prinsipnya dikatakan semakin deep semakin dia dalam semakin maka arah pemutaran kepalanya tidak perlu terlalu jauh sedangkan semakin superficial maka dapat kita lakukan head tiltnya lebih jauh seperti itu jadi seperti ini komponen yang harus diperhatikan ini saja STA lalu disini frontal frontal di snaf dari level 7 lalu untuk diseksinya seperti ini sebentar tolong perhatikan preservasi rambutnya itu bagus ya iya bro ini bisa ditiru cuman ini suka kena protes kalau di rumah sakit nanti buana kerja yang swasta itu preservasi itu sangat membedakan langganannya nanti banyak buana ya dan semua dibotain sedangkan yang lain juga perhatikan carain sisi dengan preserve rambut benar bro terima kasih banyak mas sudah point out sangat penting dan di luar mungkin semua seperti ini tidak dibotakin seperti sekarang ini kalau misalnya kita lihat disini seperti itu untuk diseksi mungkin sudah pernah dijelaskan juga disini ada interphasia ada subphasia tapi untuk kita agar bercapai sampai ke disini arkus zygomatic itu tersembunyi dibalik deepphasia jadi harus kita buka juga supaya kita bisa flap fasianya sehingga baru muncul arkus zygomanya jadi kalau misalnya kita lihat disini disini sudah dilakukan preservasi di sini lalu kalau misalnya kita lihat harus terexpose adalah frontus zygoma dan arkus zygomanya jadi kalau misalnya kita buka diseksi muskelnya ini kan pasti akan tersembunyi nanti kita diseksi dulu semuanya sampai ke area temporal base ditandai dengan dia mencapai pada arkus zygoma di sini dan juga pada frontus zygomanya juga muscle temporal ini harus diseksi juga sehingga benar-benar lepas lalu lalu tergantung operator dependen juga ada yang menyukai untuk menyisakan muscle cuff disini lebih bagus saat kita menjahitan untuk mencegah atrophy diperhatikan diperhatikan buka otot temporal superficial sisakan muscle cuff nya terutama pada pesan-pesan yang memang sudah kita rencanakan untuk kita keranoplasty lagi mungkin kalau mencana dikompresi kita lalu disini tentu saja frontus zygoma juga harus dibuka seperti ini harus diseksi masalah dari sana karena nanti akan kita lakukan keranatomi di sana juga lalu setelah fasnya dibuka di flat maka akan tampak dengan jelas ini ada arcus zygomanya tampak jelas jadi yang di point out adalah yang harus kelihatan sampai ke depan terima orbita setelah itu disini frontus zygoma setelah ekspor dengan baik dan juga arcus zygoma tiga poin itu harus di ekspor dengan sangat baik lalu untuk burhol nya bagaimana yang pertama dilakukan terus saja di area mungkin apa lagi dilakukan di area keyhole disini di area keyhole seperti yang kita tahu disini mekarti belakang dari disini yang poin yang penting disini untuk burhol keyhole nya sendiri arahnya juga jadi mungkin untuk keranatomi biasa yang untuk pasien zygoma arahnya tidak perlu mengarah ke area orbita seperti itu mungkin dapat diadakan ke area temporal tapi kalau misalnya pada approach ini harus diarahkan sesuai dengan true McCarthy jadi benar-benar dapat di expose orbita dan juga dura dari frontal dari frontal seperti ini dari temporal jadi kalau misalnya kita lihat disini nanti akan dibatasi dan disini dapat poin yang sangat penting disini supaya nanti dapat dilakukan dimasukkan mungkin di sektor untuk melindungi saat kita melakukan keranatomi jadi disini dilepaskan sudah dilakukan disini petronal keranatomi seperti biasa mungkin disini melakukan yang two-piece gambarnya seperti ini sendiri nanti kurang lebih seperti ini jadi ada banyak yang kelihatannya sangat kompleks dan mungkin dengan pengalaman misalnya saya sendiri hanya baru pernah lihat sekali kemarin baru dilakukan jadi disini untuk arcus gomanya dipotong seperti ini lalu disini karena sudah di expose jauh sampai disini untuk gomanya dapat dilakukan memotongan seperti ini lalu berhenti disini dilanjutkan yang superorbita kadang-kadang ada juga melakukan superorbita dulu mungkin operator dependent lalu disini poinnya adalah dapat di expose disini adalah dilakukan pekanatom disini nanti poinnya di belakang disini di orbita adalah di inferior orbital fissure disini jadi mungkin nanti gambarnya akan lebih jelas di belakang di zigoma setelah itu disini di area zigoma juga disini sampai ke front zigoma disambungkan seperti ini mungkin lebih gampang dilihat yang sebelah kanan yang skematik disini gambarnya lalu dilakukan mengotongan pada superorbita disini ke bawah dan menyambungkan tadi dari burhul yang sudah kita lakukan di bawah sini nah disini mungkin poin pentingnya disini jadi burhul yang kita lakukan tadi kurang lebih disini sehingga dapat kita lakukan lebih mudah dan untuk menglindungi dari orbital juga sampai ke area inferior orbital fissure jadi kalau dari depan nanti dari belakang tempat kita operasi gak kelihatan ini yang mungkin susah mungkin dari tutorial golden kalau ada lubang masukin nanti setelah dibuka ada yang flap dari misalnya kita melakukan two-piece jadi kan petronel sudah ada nanti untuk tulangnya sendiri ada yang langsung dipatahkan saja dan disembunyikan oleh fissure seperti ini ada juga yang diambil secara itu ini contohnya kalau misalnya kita melakukan orbital gigumatik kranitomi secara seperti ini nah ini setelah dilakukan flap jadi orbitanya kelihatan disini ini flapnya ototnya di bawah samping bisa sampai jauh sekali di bawah samping karena disini dari arkus gigumanya sudah hilang rotus gigumanya sudah hilang jadi dapat kita expose sampai ke subtemporal sini untuk kranitomi jauh sekali bisa tidak terhalang oleh di koma nanti disini untuk bone flapnya kurang lebih seperti ini yang paling penting disini sebenarnya adalah yang ini mungkin bisa tidak terpatikan tapi yang penting adalah disini harus dipasang plat karena nanti kalau misalnya dipasang plat disini masih begitu pasiennya sadar dibangun dia saat makan munyah-munyah ini akan bergesekan disini menemukan jari yang luar biasa mungkin satu poin yang penting harus di semaka seperti itu lebih nanti seperti ini mungkin singkat saja bagi kita tahu seperti yang fischer lalu disini begitu di expose M2 ada disini masuk ke M3 seperti ini di depan sini sudah ada C2 dan ini menjemput nah disini view yang harus diingat dan diperhatikan di di lebu hati mungkin yang ini nanti karena nanti begitu bukan keadaan seperti ini yang sudah diinjeksi dengan warna seperti ini nanti kita akan melihat di di sebelah ini ada apa dan selalu disini sering sekali mungkin hampir selalu saya belum banyak ada karutnya arteri disini jadi kalau tidak kelihatan ada sesuatu yang apa ini disini adalah karut arteri yang ada disini arteri karutis yang C7 yang sudah akan mencabal menjadi MCA dan ini mungkin nanti akan sering terlihat gambar yang ada di atas kanan yang dibawah sini mungkin tidak perlu ini kalau saya mau expose sampai ke cover news bisa dari sini mungkin kemarin pada posisi kemarin sempat tapi ya mungkin untuk basic tidak terlalu banyak di sini untuk mungkin tidak ini mungkin gambaran kasik yang middle fosa dan area cover news disini yang dapat kita expose dengan menggunakan approach dari ini mungkin ada sedikit poin yang harus dibahas proses dapat di expose dari approach ini mungkin perkenaan orbitogigomatic dapat dilakukan dua cara yaitu intradura dan extradura kalau intradura mungkin gambaran seperti ini gambarnya kan seperti yang tadi sudah jelaskan gambaran harus di partri tadi sudah tampak sini interakarotet MCA ACA sini C2 di sini ada di atasnya di sini dapat dilakukan diseksi lalu gambar seperti ini dan dilihat penerilan dari antara green light yang tujuhannya nanti dapat mengekspos dari C2 lagi lanjut dan juga dapat dilakukan untuk memobilisasi dari internal karotet gambarnya seperti ini kalau intradura dibuka duranya dibuka dalam sehingga kelihatan extradura dari antrikoid proses dapat dilakukan drill disana di sini untuk yang extradural drilling dari antrikoid proses pertama harus dibuka dulu adalah orbital orbital band yang ada disini dibuka sehingga dapat mobilisasi di orbita dan membuka mengekspos dari antrikoid proses yang ada di belakangnya setelah itu baru dapat dilakukan penerilan mungkin kapan kita drill extradural kapan kita drill interdrought kenapa harus ada penerbangan itu kenapa tidak extradural saja ada pertimbangannya masing-masing sebenarnya ternyata mungkin hanya dibahas kilas saja disini ada beberapa teknik untuk memotong dari orbital band yang ada disini ada yang menggunakan curve scissor tapi dikatakan mungkin jualan ini kan pionirnya dikatakan menggunakan scissor yang curve scissor seperti ini tapi dikatakan kalau secara realnya disini agak sedikit blind mungkin agak susah menggunakan mesh nomor 15 nomor 11 seperti yang dilakukan Sebastian Frolic boleh-boleh saja dan kalau kita lihat disini apa yang memegang dari antrikoid proses sendiri adalah optic roof dan optic strut kalau kita bisa membongkar ini optic undergrads lalu disini beberapa pertimbangan penting disini yang harus kita lihat sebaiknya kita evaluasi sebelum operasi adalah apakah ada penimunitasasi dari klinoid yang biasanya kalau misalnya spinoidnya spinoid sinusnya dia luas penimunitasinya dapat menyebabkan penimunitasis juga pada antrikoid akibatnya apa kalau kita drill yang pasti bocor ada tekniknya dengan menggunakan FET jadi mungkin ini juga dapat dilakukan menggunakan FET dan graft untuk kebocoran-kebocoran risiko-risiko keburuan kegis lainnya jadi bukan FET atau graft lainnya lalu disini kalau misalnya terjadi misalnya suatu varisi normal kardekokainoid foramen tadinya harca kan hanya ligamen saja sampai terbentuk oksifikasi disana sehingga terjadi penulangan sehingga terjadi ada batas antara karotis dan optik kanal seperti itu dan C2 kalau misalnya kita lakukan penerilan dan kita mobilisasi dari ICA-nya tentu saja akan menabrak tulang yang disana jadi tidak boleh dengan tidak berlakukan dengan intradural disini kalau misalnya terjadi erosi misalnya yang pertimbangannya lebih baik dengan intradural kalau misalnya terjadi hipertrobin misalnya pada kasus-kasus meningioma klinoidal sudah besar dia sudah terjadi positif positifikasi yang berlebihan disana hiprostosis dikatakan kalau kita melakukan ekstradural yang pasti kalau kita melakukan intradural dikatakan sebaiknya kita lakukan kontrol sudah dari ICA yang jambang sertifikal jadi sudah dilakukan persiapan untuk melakukan proximal kontrol dari sebelumnya sehingga saat saya aneurisma pecah atau mungkin saat kita lakukan drilling yang sangat tinggi sudah ada proximal kontrol karena akan sulit untuk melakukan kontrol kalau misalnya kita lakukan intradural ini juga salah satu yang penting juga untuk dikatakan untuk dibahas juga untuk mengenai pertimbangan saat kita lakukan klinitektomi kapan kita lakukan intradural kapan kita lakukan extradural saya sendiri belum pernah mengetahui belum pernah merasakan langsung apa perbedaan saat melakukan intradural tapi saya taruh saja selanjutnya jadi kembalajaran berikut jadi mungkin sekian untuk yang anterior khususnya orbitosikopatik dan transbasal terima kasih banyak baik terima kasih banyak Wano sudah menyajikan subfrontal approach dan orbitosikomatic approach baik one piece maupun two piece silahkan pertanyaan dari residen siapa saja boleh 1A 1B 2A 2B maupun 3A silahkan terima kasih jadi memang bagus sekali pas persisnya Buano justru memang pertanyaan-pertanyaan saya memang sepertinya sih sudah di inggrisikan oleh Buano yang jadi pertanyaan sampai saat ini kan kapan kita harus mendril intradural kapan ekstradural itu kan masih masih jadi kontrol versi juga tapi karena memang Buter Golden sih milihnya sebaiknya kalau kita mau mendril ulang itu sebaiknya harus dibereskan semua secara ekstradural artinya tidak jadi tidak ada kontaminasi fragment-fragment ulang yang masuk ke intradural karena cukup sulit juga membersihkan itu jadi dikatakan memang Buter Golden sih memang dibersihkan dulu kegiatan-kegiatan kita atau operasi kita yang ekstradural kita bersihkan semua contoh pada pasien-pasien dengan SOM misalnya itu tulangnya dihabiskan semua dulu setelah yakin sudah bersih tidak dapat masalah baru kita buka dura jadi memang kalau kita lihat sih Dr. Golden lebih prefer ke mengendril krino itu ekstradural tapi kalau di buku memang masih kontroversi apakah intradural atau ekstradural memang masih cukup menjadi pertanyaan terus untuk yang kedua untuk proximal kontrol pada pasien-pasien dengan anterior approach yang mengakses area-area yang cukup memang cukup kompleks karena banyak sekali pembuluh darah memang resikonya yang pasti akan bleeding apakah hanya operasi-operasi aneurisma saja yang harus kita lakukan proximal kontrol kemudian apakah memang harus di cervical kita lakukan proximal kontrol apakah ada tempat lain lagi yang bisa kita lakukan proximal kontrol contoh agar tidak terlalu lama kita melakukan operasi tidak terlalu lama melakukan proximal kontrol karena kalau kita misalnya ada penggunaan pecah kemudian kita berencana melakukan proximal kontrol berarti kita harus melakukan insisi baru lagi kemudian mengidentifikasi karena lama lah istilahnya untuk melakukan proximal kontrol apakah tidak ada lokasi intrakranial yang bisa dilakukan yang bisa ditetapkan di lokasi untuk proximal kontrol terima kasih terima kasih terima kasih mereka perayaannya sulit-sulit sekali jadi yang pertama mungkin lebih ke pada kanan tadi ya untuk kapan kita lakukan intradural dan intradural ectomy sebenarnya sudah semua semua ada di sini kalau saya dapat lihat kapan kita pemilihan melakukan intradural misalnya kalau misalnya di sini first choice-nya intradural pada kasus-kasus aneurys-aneurys-aneurys seperti ini lalu yang lainnya lebih banyak istradural kenapa mungkin kelihatan lebih banyak istradural karena satu dikatakan mungkin resiko untuk resiko untuk satu resiko mungkin lebih rendah kalau istradural setelah itu juga mungkin kalau masih pada kasus tumour kita bisa langsung melakukan devaskulasi disana akan jauh lebih mudah jika melakukan istradural terutama tumour-tumour seperti yang dibilang oleh Dr. Eka seperti tadi yang menyebabkan prososis yang tinggi pada area-area spenoid area binocorbita seperti itu jadi banyak yang dilakukan yang istradural seperti itu lalu disini juga dikatakan ada yang tidak akan yang dapat lakukan hybrid mungkin pada kasus-kasus seperti kebutuhan untuk dikompresi seperti ini dapat dilakukan secara hybrid bisa intradural tapi untuk praktis klinisnya sendiri saya sendiri belum merasakan langsung jadi mungkin ini akan sangat relevan jadi nanti teman-teman presiden juga sudah mulai terekspos oleh operasi seperti ini lalu untuk ini juga ada pertimbangan juga kapan kita edak dengan pertimbangan pertimbangan adanya varasi varasi normal dari antirekulitis dari struktur anatomis lalu untuk pertanyaan kedua tadi untuk proximal control jadi bagus sekali misalnya memang pertanyaannya kalau misalnya saya ketahui saya baca dan saya nonton juga dari webinar-webinar untuk proximal control misalnya kita siapkan pada seri kali itu disiapkan nanti begitu sudah tidak ada masalah tapi dari awal begitu kita sudah kepikiran misalnya kita mau drilling di menggunakan metode interdural antirekulitomi dengan resiko kita persiapkan dari awal kita insisi dari awal di area garanti sana untuk persiapan kalau terjadi apa-apa supaya kita lakukan kontrol tapi kalau misalnya melakukan yang untuk selain misalnya cuma mungkin apapun itu yang berada pada area cover nurse yang dengan resiko terjadinya pecah pada area segmen dari parotid di sana dapat juga dilakukan proximal control kalau misalnya pada yang intracranial sendiri pilihannya saja pada segmen C sebelumnya misalnya pada petrus yang pernah saya baca pada area C2 pada petrus dapat juga dilakukan proximal control sana tapi mungkin untuk proses drilling dan proses darinya mungkin akan lebih seling dibandingkan jika kita mencari yang segmen cervical seperti itu mungkin juga harus di pengalaman juga karena saya ingin pengalaman mungkin bisa dibantu untuk ditambahkan kalau misalnya ada tambah bagus jadi pemilihan hybrid atau ekstradural atau intradural tergantung dari planning surgery sejak awal kalau memang kita berhadapan seperti tadi som itu kan memang lebih ke arah basal dia jadi benar saya pergantung bilang kerjakan dulu ekstradural klinik tomis sebelum buka duran ambil tumor meniumnya tapi kalau bekerjanya memang intradural belum tentu kita memerlukan akses klinik yang dihilangkan mungkin intradural klinik sektomi kalau saat mengerjakan baru menemukan kesulitan akses tergantung dari lokasi apa yang akan kita kerjakan kalau aneurisma misalkan itu rata-rata intradural dikerjakan karena belum tentu kita memerlukan memotong klinik kapan perlu memotong klinik nah itu saat PK ingin melakukan proximal kontrol di C5 yang C5 sesaat setelah meninggalkan klinik itu kita bisa klip disana untuk proximal kontrol berkelanjutan dengan pertanyaan tadi jadi lokasi lokasi proximal kontrol tergantung dari sedistal mana dari karotis misalkan kalau karotis yang IC yang masih di cervical itu kan C1 C1 C2 C3 di petrus korumen lasrum kemudian di alfenus itu C4 kalau memang massanya di C4 jadi proximal kontrolnya proximal dari C4 pilihannya sesaat memasuki kranium di lasrum atau di cervical tapi kalau massanya di sekitar cela atau aneurisma pico itu kan distal dari C5 bisa dilakukan kalau diperlukan proximal kontrol di C5 sesaat keluar dari glimumid nah itu intradural glimumid reptomy jadi jangan terlalu jauh melakukan proximal kontrol 10-18 menit iskemi terlalu luas akan membawa efek morbiditas nanti post-op kira-kira demikian eh kak tergantung relokasi raga ngeblok kalau memang massanya glumus jugular tumor ya ses satu berarti cervical kita lakukan personal control tapi kalau massanya seperti tadi di cavernous sinus sempat berarti sesaat sebelum di program last room kita drill disana kita clip tapi kalau C6-C7 jadi supply yang install dari C6-C7 apalagi di Willis atau di Ecom cukup di glimumid kita drill itu pun kita gak selalu perlu proximal kontrol kalau perlu ya intradural drilling jadi glimumid reptomy tapi kalau memang masa tumornya SOM yang memang dari awal kita harus bersihkan ya ekstradural dulu sebelum buka dura kan itu daun dan terjawabnya baik ada lagi pertanyaan ya Prof ini satu lagi Prof silahkan jadi tadi kan kita lihat ada support trans basal trans lamina terminalis itu untuk mungkin memberikan kraniofaringioma yang sudah menginfiltasi ke dalam ventilasi ketiga nah yang jadi pertanyaan adalah karena saya juga pernah mengikuti operasi kraniofaringioma trans lamina terminalis kalau misalnya lamina terminalis kita buka otom-tom kita membuka dinding depan dari ventilasi ketiga bagaimana caranya kita menutup itu saya juga belum pernah soalnya baik terima kasih terima kasih atas pertanyaannya saya sendiri sudah belum pernah lakukan kebetulan dari yang terus yang saya baca juga tidak secara itu melahat mungkin kalau saya tidak laksin-laksin mungkin dari logika saya mungkin jatuhnya itu mungkin sama seperti seperti melakukan ITV mungkin karena ada lubang sana akan terhubung dengan sistem sisternal yang tidak akan menjadi menjawabkan gangguan sirkulasi dari CS juga mungkin tidak akan terjadi gangguan yang cukup besar juga jadi mungkin tidak perlu dilakukan menyesupan langsung mungkin bisa dibantu nih ya Wano sama Eka bagus pertanyaan jadi umumnya tumor yang expand ke supracelar itu akan mendorong ventricle ketiga kalau akses yang kita lakukan dengan membuka terminal terminalis dan mampu mengangkat tumor tadi biasanya plugging dilakukan dengan VAT atau dengan Asia karena dia ketiga memberi tekanan luar sedemikian hingga dibuat FAT dengan siap lebih green glue itu akan dikompresi oleh tekanan dari ventricle jadi menampon tidak perlu dilakukan penjahitan maupun plastik daripada ventricle ikut dengan menggunakan VAT tercampur hemostat region dan vibrate blue karena strukturnya sudah berubah biasanya ada space untuk kita untuk meletakkan VAT itu yang akan terkindih oleh dasar ventricle ketiga di atas infundibular reses itu berhadapan dengan tulang yang masih tersisa terutama di posterior dari kribri from groove olfactory groove itu masih ada yang akan kita ganjil di sana untuk mencegah leak dan diberikan lem juga kira-kira demikian upaya yang dilakukan untuk menutup trans lamina terminalis terus nanti kalau sudah ada kasusnya baru Eka kebayang ada lagi ya prof berarti ini ke pakai FET kemudian pakai lem tekanan tekanan dari dinding ventricle 3 itu yang akan membantu untuk menampon ada lagi pertanyaan izin bertanya prof ya diri prof terima kasih beli buat atas presentasinya izin bertanya beli mungkin tadi sedikit disinggung tentang preservasi SDA mungkin saya mengamati kadang-kadang dalam preservasi SDA tersebut tentu kita ketemu bagian cabang anterior sama posterior yang beli saya kira kalau misalnya terpaksa sekali kita harus mengorbankan arteri tersebut bagian mana cabang mana yang memang bisa kita korbankan terus yang kedua tadi sedikit itu tentang kibur di McCarty tadi dibahas kalau memang di McCarty kalau tidak salah dari gambarnya sudutnya tepat terlihat rim orbita sama periorbitanya mungkin sama ini yang sering saya lihat cuma langsung pas di kehole langsung ketemu sudutnya aja kira-kira sudut yang benar itu harus ketemu dua yang seperti gambarnya tadi di roof of orbita orbita bawahnya periorbit orbita dan atasnya durah atau seperti apa mungkin sudutnya terima kasih kelihatan prof silahkan terima kasih terima kasih